Halo semuanya, ketemu lagi dengan gue Sultan Kali ini gue lagi ada di Gias 2023 Tepatnya di hari kedua Gue pengen kasih lihat ke teman-teman Di dalam ada mobil LC GC Apa sih yang terbaru dan pemain lama Oke, stay tune terus Gue akan kasih lihat Oke, di butai Hatsu yang pertama Gue lihat ini ada Dehatsu Sigra Yang tipe Deluxe nih Nah, untuk dari segi eksteriornya Ini terlihat masih seperti yang tahun sebelumnya Tidak ada perubahan Cuma ada permainan warna baru aja nih disini Kayak contoh yang dipajang sekarang Ini warnanya kalau gue bilang Warna bronze yang lebih ke kalem nih Nah, dibuka ke mesinnya Di sektor mesinnya Ini dia yang 1200 Bukan yang 1000 cc Terlihat mesinnya lebih padat Karena menurut gue Ke 1200 itu tenaganya lebih enak Daripada yang 1000 Karena raungan mesin Dengan tenaga yang lebih enak Bahan bakarnya lebih irit Karena menurut gue kalau yang 1000 Itu malah terkesan lebih boros Lebih terpaksa tuh tenaganya 1200 ini enak banget guys Nah, kalau kita lihat mesinnya nih Kalau kita lihat sini Ini masih sama seperti yang versi sebelumnya Tidak ada perubahan dan penambahan Masih sama Nah, yang menariknya lagi Kalau Dehatsu ini lambangnya Karena dia salah satu mobil LCGC Nih, lambang contoh dari Dehatsu yang LCGC-nya Kalau dari segi eksteriornya sendiri Dari bagian luar tidak ada yang gue bilang tadi Tapi ada permainan warna Yang tipe deluxe ini Ini ada momen 2 warna Ini nih Dari segi warna spionnya Dia berwarna hitam Dan ada stripping sedikit Di bagian fender depan Ada tulisan deluxe ya Dan untuk kebagian tengah dari sisi kacanya Ini berwarna hitam nih Kalau gue sih lebih kayak Di wasawana lebih cakep Nah, kita melihat di bagian bawah Kaki-kakinya ini memakai dengan ukuran ring 14 175 65 nih Ini kecil ya Dan tapaknya juga di 175 itu menurut gue Kurang lebar Lebih nyaman Dinaikin satu ring di 15 Pakai 185 Itu pas banget Jadi proposi Bannya itu lebih napak ke asfal Dan kalau naik 1 inci Dia bisa lebih 5 jari Kalau sekarang ini 6 jari gue Dia bisa lebih panit Kalau pakai di 15 atau di 16 Ya, untuk bagian pengeremannya Masih standar banget Kecil karena mobil pabrikan ya Kalau mau di April Pakai BBK SR juga bisa Pakai 4 pot aja Nggak usah tinggi-tinggi 4 pot dengan ukuran Di 285 atau 245 Juga bisa guys Boleh Kita lanjut lagi Untuk bagian belakang sama Ukuran banden di 175 65 Tidak ada perubahan Dan mobil ini kan Karena dia Penggerak roda depan ya Jadi belakangnya ini Masih tergolong tinggi Nih Dan ini laris manis Di mana-mana Kita bakal ngeliat ke dalam Ada perubahan nggak nih Di dalam Dari Diatu Signa ini Dari bagian interior mobil ini Nggak ada berubah sih Menurut gue Masih sama Dari segi dashboardnya Dari instrumen klasternya Nah yang perubahannya itu Palingnya Cuma head unit Yang sekarang sudah Full touchscreen Tapi lucunya kecil Dia cuma segini nih Tengahnya Ini tombol Kebesaran kalau menurut gue Tombol-tombol ini Ini layarnya kecil Sudah LCD Dan untuk pengaturan AC-nya Cuma Ada di bagian tengah aja Nggak ada bagian kaki Nggak ada bagian atas Dan si Grand ini banyak Dimodifikasi Untuk bagian sektor AC Di tengahnya Jadi kalau dia keluar disini tuh Ada yang ngebuat PMP-nya dari sebelah sini Untuk di bagian kisih-kisih belakang Dari setir Karena ini tipe yang paling Menengah La Deluxe ya Jadi nggak ada Audio control Cuma dia sudah Electric retract nih Untuk sepionnya Sudah bisa nih Kalau tipe yang paling bawah Lo beli itu yang 1000cc kaleng Ini belum ada Belum ada fitur ini Jangankan untuk elektrik Untuk Ininya aja belum ada Dan kalau untuk bagian belakang Yang gue suka Mobil ini Nyaman Karena kusi bagian tengah belakangnya Itu bisa di-stel Untuk mundur banget nih Ini yang gue bilang Dia bisa ke-stel Rebahnya itu Bener-bener rebah Tuh Kalau segini Ini rebah banget Belum tentu Mobil lain bisa seperti ini Dan kalau kita lipat Dia otomatis Bisa naik ke Baris ketiga Sesimpel ini sih Nah kita lihat bagian belakang Dari segi bagian belakang Terlihat mobil ini Seperti mobil Besar Karena lampunya ada pemanis Di sini Tapi ini gak ada lampunya Ya hidup Tapi banyak juga Stesoris yang ngejual Ini lebih hidup Dan ada lemen krum Di sini Dan ini menandakan Si Sigra tadi Ada krum-krum Bagian sini guys Oke Ini dari Dehatsu yang pertama Kita lihat Yang selanjutnya Nah guys Ini yang baru muncul juga Di tahun kemarin Ada Dehatsu Aila Ini sih perubahan banget Dari Aila sebelumnya Karena Aila sebelumnya itu Lebih ke Runcing-runcing Kalau sekarang ini bagian Untuk yang agak metak-metak Lebih kayak mobil Kekinian 2023 Nah kita bahas dari Eksteriornya dulu Terlihat di bagian belakang Ini segi kotaknya jelas Di bagian sisi Panel bagian belakang Dan lampunya Apalagi Bumpernya nih Kalau yang lama itu Lebih ngebulat Nah ini ada Lebih metak Dan ini sendiri Adalah tipe yang R Jadi ada beberapa tipe Tipe yang basicnya juga ada Nah kalau untuk warna Warna merah Dan tipe R nya sendiri Ini cakep banget nih Merahnya tuh Dari Bodi sampai ke bumper tuh Sama gitu loh Dan yang lebih menariknya lagi Untuk bagian buka bagasinya Dia sudah menggunakan Tombol Bukan lagi seperti tarikan Tapi dia bagi tombol nih Nah kalau untuk bagian juga Kita buka bagasi Dia cukup tinggi nih Jadi kalau bawa barang Yang setara dengan ini Pas banget Dan bagasinya lebih luas Daripada yang sebelumnya Ini bisa muat Koper sekitar Dua koper orang dewasa Atau empat koper yang kecil Dan hidroliknya juga ini Benar-benar kuat Dan enaknya lagi Kalau yang tipe R Dia ada pemanis Sebagian sini nih Ada garis lampu di bagian sini Di bagian sini juga ada Jadi terkesan lebih Besar si mobilnya tadi Nah kalau kita lihat Bagian samping Ini sudah jelas Mobilnya Setara dengan gua Dibandingkan yang lama Itu sama banget Tapi dia gelong sekitar-sekitar Lebih tinggi guys Dan untuk bagian samping Kaki-kakinya ini kita lihat Dia menggunakan Ukuran ban dengan 1,75, 6,5, ring, 14 Ini sama seperti mobil si Greg Yang dipakai Jadi kalau kita up ke 15 Itu pas banget Ke 16 Pas tapi Menurut gua lebih ke 15 Karena ban-nya lu bisa pake lebih tebel Nih kalau kita pake Ini cocoknya banyak nih Agia ini Atau Aila ini pake di ring 15 Pake HSR Rai S itu bisa Habis itu FE02 bisa Cocok banget nih Karena ET-nya pas Nah kalau yang ini kan dia standar Lebarnya ini di ring 14 Lebarnya cuma 5 Nah dipakein ring 15 Lebarnya 6,5 Ini pas banget nih Di bagian kaki-kaki mobil Aila ini sendiri Nah kalau bagian depan Terkesan dia lebih mirip Mobil Avanza Atau Senia yang dikecilin nih Karena Jamannya tuh musimnya lampu begini ya Lebih ngotak-ngotak Dan ini lampunya sudah yang LED full Tidak ada apa pake boklam biasa lagi nih Termasuk untuk boklamnya Dia menggunakan LED Dan yang gue suka Garnis tengah atau grillnya ini Dia ada Rx yang kongsi segitiga-segitiga ini Yang Nyatu nih Nah ini adalah Logo Mobil RxGC dari DHSU Aila ini guys Nah untuk tipenya sendiri Ini yang ADS Karena apa? Karena Nih Ada penambahan Untuk set ke bagian bawah Ini adalah Tipenya ADS nih Jadi kalian bisa Memiliki mobilnya itu Dengan tipe-tipe yang berbeda Ada tipe ADS R M X itu ada Udah jelas berubah banget Dari yang lama Karena Kalau yang lama itu kan Lebih ke bulet-bulet Nah sekarang ini Sudah berubah Dan ini menurut gue Mirip-mirip Senia yang terbaru nih Dari segi AC-nya Dan dia AC-nya bukan datar ya Menurut gue dashboardnya sendiri Tapi lebih agak Miring ke bagian sini Dan head unitnya ini Dia di tengah nih Jadi lu bisa upgrade sih Menurut gue Ini ada kayak Garisannya ini Jadi bisa lu upgrade Untuk membesarkan sih Head unitnya ini nih Nih Dan untuk Instrumen AC-nya Ini udah Cakep menurut gue nih Bagus Karena dari segi Dinginnya Coolantnya bisa diatur Tempat aturnya Tapi tetap Semburannya Belum bisa Ada di kaki Itu belum bisa Cuman dari luar Dan dalam aja Nah yang menariknya lagi Ini nih Ada indikator untuk Tutup buka pintu Jadi ketahuan nih Pintu mana yang dibuka Contohnya kayak gue sekarang nih Ini kan ada dua pintu nih Kebuka Pintu depan kiri Sama pintu belakang kanan Gue buka nih pintu depan kanan Dia yang ketahuan Ya siap nih Nah ini yang ketahuan nih Jadi bener-bener Udah makin canggih Udah makin Enak Bukannya lampu lagi Kalau kita kan Punya mobil itu Kayak Aila sebelumnya Itu lampu yang nandain Kalau lampunya itu Berarti pintu kurang kenceng Dicoba satu-satu Udah gak jamannya lagi guys Udah ketahuan Contohnya bagasi aja Dia bisa begitu Dan dari Transmisinya Dia sudah otomatik Dan CVT Karena menurut gue Karena CVT itu modern Dan terbaru Jadi perputaran Transmisinya Itu alus banget Gak kerasa malahan Dan dia masih menggunakan Tangan biasa Karena ya versi Rendah ya Versi biasa ya Oke ini udah cukup sih Menurut gue Dalamnya bagus Joknya juga udah cakep Ya lu tinggal pilih Mau tipe apa Pilih mobilnya Nah ini kita lagi ada Di boot Suzuki Nah yang gue pengen kasih lihat Mobil Ashi Gisi Yang terbaru Ada mobil Suzuki Expresso Kalau teman-teman lihat Yang sebelumnya itu Karimun Tapi udah gak ada lagi nih Gantinya Si Expresso ini Yang gue paling suka Adalah warnanya Warnanya itu ada warna orange Ada warna hijau Warna-warni pokoknya ini mobil Dan segi bentuknya Yang pertama Dari segi eksterior Ini udah jelas banget Berubah dari versi Karimun Dia lebih agak mengotak Dan tinggi Seperti mobil S-Cross Ada bagian Fendernya disini Dan lampunya juga Lebih mengotak Dan ini kalian jangan berharap Lampunya sudah LED Tapi ini pakai bau kelam biasa Termasuk lampu sen Juga masih biasa Nah Lebih Kelihatan lebih sangernya itu Ada pemanis di bagian grillnya Ini warna krum nih Ini menurut gue Lebih terkesan Lebih sporty Lebih Lebih laki ini mobil Walaupun Basicnya adalah Mobil S-C-C Nah Kita ke bagian samping Yang terlihat Ada bagian sen Ini jarang-jarang Ada lampu Mobil di bagian fender Yang masih Pakai ini nih Nah kita lihat bagian samping Dia menggunakan velg Dengan ukuran Ini di ring 14 Pakai bannya di 165 Ring Ring 14 175 70 Nah Ini kan dia tipis banget nih Pakai ukuran di 165 Kalau kita lebarin nih Pas banget nih Dengan ukuran di 185 Atau di 195 Ini pas Naik ring 15 Bisa Pakai SRKLG juga Cakep nih Apalagi bandnya Pakai SRKLG Makin ganteng Karena Nih jarak antara bandnya fender Ring 14 Ini dengan tinggi 70 Ini masih ada 5 jari gue nih Kita bisa upgrade-in lagi Sampai ring 16 Expressor ini masih bisa guys Oke kita lihat bagian samping belakang Nah Kelihatan dari samping belakang ini sendiri nih Ini lampunya mirip sama Suzuki Baleno Tapi terkesan lebih kecil Karena Beleno kan lebih panjang Apalagi yang Beleno terbaru Itu ada tambahan Garnish ininya nih Exxen lampu di bagian sini Kalau ini enggak Nah karena dia mobil ini Sedikit lebih tinggi Daripada mobil umumnya Nah jadi ada Mata kucingnya bagian sini nih Biasanya kan di sini Tapi ini dia Bumper yang warnanya Warna Dope kasar Warna plastik Nih Dan untuk Set cutnya dia cakep Pembedaan warnanya dapet Nah Kita akan buka bagasinya Wah Itu yang gue bilang Sayang Dia masih memakai yang lama Kunci lama Jadi kalau mau buka bagasi Harus dari depan dulu Sebenarnya ini safety Nah kita buka di depan Sebentar Angkat dulu Nah tadi yang gue bilang Jadi bagasinya sendiri Ini dia bisa dibuka Dari depan aja Salah satu fitur yang masih jadul Tapi itu juga masih safety Sampai sekarang Banyak kejadian-kejadian Lu gak ngunci pintu Bagasi lu tiba-tiba dibuka orang Nah kalau dia kan masih pake yang setah Masih pake yang jadul Itu dari depan Nah dari segi bagasinya Ini Luas banget nih Dalamnya Pasti bisa bawa Sekitar 3 koper besar Atau 4 koper kecil Dan ada pembatas Antara Untuk bagasi bagian bawah Maupun bagasi bagian atas nih Ini juga bisa lu lepas Tuh Cara lepasnya gampang banget Kalau lu misalkan Bawa barang yang cukup tinggi Nah untuk kaca filmnya sendiri Ini masih gak ada Dan dia ada Untuk penghangat kaca Jadi kalau misalkan kaca lu berembun Dia udah pake Nah Dari segi eksterior Ini udah Kita lihat bagian Interiornya Kita udah dalam interior mobil Suzuki Expresso ini Kesan gue masuk pertama kali adalah Ini bukan mobil LCDC atau penerusnya Suzuki Karimun Bukan Ini adalah yang terbaru Karena dari instrumen klasternya Sudah pindah ke bagian tengah Dan Setirnya juga lebih modern Ini sama kayak versi yang Baleno Dan head unitnya Ini sudah yang LCD Cukup besar juga Dan instrumen klasternya Ini sudah yang Di tengah dan digital Jadi semua digital Dari segi RPM Dari segi Amper bensin Dia sudah yang digital Dan Ini yang versi yang sudah Electric mirror Jadi yang tadinya kan dia masih pake analog tuh Masih pake biasa Tombol-tombol Dan ini dia udah pake Electric mirror Jadi bisa diatur Walaupun belum bisa untuk Retracknya Dan untuk versi ini adalah versi yang manual 5 speed 5 percepatan Jadi cukup Tenaganya Kalian bisa atur Tergantung transmisinya Dan ini juga udah lengkap nih Untuk bagian Colokan USB nya udah ada Udah bisa pake Lighter Ini udah bisa Dan ada ke folder 2 Di depan Menurut gue ini pas Dan tingginya Ini masih ada sekitar Satu jengkal gue Kayak meskipun Jarak joknya Ini gak bisa dirubah ya Masih tingginya fix Ini segini nih Dan untuk setirnya sendiri Ini fix Gak bisa dirubah sama sekali Jadi ya Lo tinggal ngatur Mundur maju Si kursi yang sendiri Wah ini si lega si mobil nih Nah gimana bagian belakang Terakhir gue pengen ngeliat Kasih ngeliat bagian belakang guys Mari kita liat Di bagian belakang ini Lebih terkesan Mirip banget sama Karimun Karena Duduknya Ini lebih rendah Dan pelafonnya masih tinggi Joknya enak Dan Kepalanya ini Atau ambresnya ini Enak banget Tapi yang disayangkan Beda dengan yang depan Depan kan udah power window Yang belakang masih Power engkol Atau masih yang biasa Tuh Ya ini enteng sih Tapi tergantung lu lah Kalau misalkan kalian butuh Dari belakang itu Gak bisa dari depan Itu yang gue sayangin Nah untuk bagian belakang Yang ngeliatnya gak enak Kurang dari mobilnya Ada joknya Nah ini joknya kalian Mesti ganti lah Menurut gue Jangan yang kayak gini Diganti jok lain juga bisa Oke kita liat Yang selanjutnya Oke Dari Karimun Ini ada Suzuki Ekspresso Menurut gue salah satu Land up yang bagus juga Ini mobil Ekspresso Karena warnanya banyak Naik mobilnya itu Ovan 2 drive gitu Seneng kita kemana-mana Walaupun macetan Walaupun Jalannya sepit Ini mobil bisa banget Dibawa kemana-mana Nah gue akan kasih liat Mobil apalagi yang ada Di GS 2023 Ini yang ngasih gisi Mari kita liat Oke kita lagi di bootnya Honda Di kelas yang sigisi kita Ada Honda Brio Berwarna hijau ini Nah ini kelas yang Satya ya Tipenya sendiri Kita liat Dari bagian depan Ini Sebelumnya tidak ada perubahan Tapi ada di bagian Permanis Di bagian lampu Lampunya ada Lips putih Karena Dalemannya Atau dari sisi lampunya Itu dia warna Hitam Jadi agak Dipermanisin Dan Ini tidak ada fog lamp Nih Nggak ada fog lamp Dan tidak ada lidnya Jadi bener-bener kosong Kalau untuk yang tipe Satya ini Kita ke bagian samping Nah khusus yang Satya ini Atau tipe E Itu dia memakai velg Dengan ukuran Di ring 14 Ini dia pakai ban 175-55 Kalau kita naikin Satuin di ring 15 Pake ban 195-50 Itu pas banget Atau pakai ban Slank juga cakep banget Dan ini Menurut gue Glow frisknya di 14 Dia cuma 4 jari Kalau pakai 15 Itu bisa lebih cemper Sekitar 3 jari gue Nah Lebih enak kan Ngeliatnya lebih padat Si mobil brio ini sendiri Dan lampu Di samping ini Dia tidak berwarna kuning Tapi berwarna Bening Jadi banyak juga Yang penambah-penambahan Stikern di bagian sini Boleh juga Nah Dari samping Tidak ada perubahan Tidak ada Setkan kanan-kiri Dia masih polosan aja Karena ini tipe yang paling rendah Dan ini sendiri Warnanya banyak pilihan guys Lu bisa pilih warna Standarnya hitam ada Putih ada Warna Abis itu warna hijau Dan ada warna Orangnya Untuk tipe RS Nah Sebelum ke belakang Kayaknya gue pengen liat dalam Dulu nih Mari kita liat bagian dalam Di kelas LCGC Mobil Honda brio ini Tidak kalah saing Karena menurut gue Tidak terlihat mobil Seekor LCGC gitu loh Dan ini adalah tipe E Dan dia ada penambahan Di bagian audio Steering switch nih Dia terkoneksi Dengan head unitnya Meskipun head unitnya Belum yang LCD display Maupun Android Masih yang biasa banget nih Dan ini dia Sudah bisa bluetooth Sudah bisa USB Suaranya Sudah lumayan Meskipun masih standar ya Dan ini Instrumen klasternya Ini masih sama Seperti versi sebelumnya Nah Ada yang berbeda Kalau tipe RS Dia sudah pembaruan Di bagian klaster Instrumennya Kalau ini masih yang biasa aja Dan ini transmisinya otomatik Dia belum bisa tritonic Maupun Yang pedal shift Dia masih yang biasa aja Konvensional biasa nih Tipe transmisinya Cuman ada P, R, N, D, S, dan L Untuk instrumen AC Bagian atas Dia cuma bisa dua tipe Untuk bagian tengah Atau bagian bawah kaki Ini menurut gue Salah satu kelebihannya Brio nih Di kelas lain Itu belum tentu ada Dan untuk seti joknya Pembaruannya Fabriknya lebih bagus Warnanya lebih kalem Dan dia satu warna Hitam semua Tadinya kan Brio-brio ini Warnanya two tone Dari dashboard ke bawah Itu beda Tapi ini sama Alangkah baiknya mungkin Kalau yang tipe E Juga di warna hitam Sama seperti tipe RS Kalau RS kan dia nyatu Kempe atas Ini dia masih Pembeda warna Nah kalau untuk bagian bagian Standar aja Tidak ada perubahan Sama seperti Brio-brio sebelumnya Brio-brio sebelumnya Yang terlihat berbeda itu Bagian depannya Nah yang menandakan Tipe dari Honda Brio ini Adalah dari Wipernya Kalau dia bertulisan satia Dan ada wipernya Berarti ini adalah Tipe E Kalau dia tidak ada Wipernya Berarti tipe yang terendah Adalah tipe S Jadi lu Semuanya itu adalah Versi standar Dari si mobilnya Velgnya kaleng Tidak ada wiper Tidak ada pole clamp Nah kelas penangannya Adalah tipe ini Dan untuk Segi bagian belakang Ini sama seperti Brio yang lain Tidak ada perubahan Lampunya masih Golam biasa Belum LED Lampu stand Maupun lampu mundurnya Dan yang menariknya lagi Untuk bagian bagasinya Dia sudah menggunakan tombol Jadi bukan pegangan pembuka lagi Dan bagasinya Menurut gue Cukup luas Bisa masuk Dua koper besar Ditidurin Ataupun ditinggikan Bisa tiga Bisa mau tiga guys Nah ini yang gue bilang Tombolnya Jadi bukan untuk Pegangan pintu lagi Yang dia sudah memakai Di bumper Ini ada Untuk undur ya Jadi ada Beritahuan Kalau misalnya Honda mepet Oke dari Honda Ini ada Honda Brio Kita lihat Yang selanjutnya Di bootnya Toyota Ada Toyota Agia Ini berwarna putih Nah yang ini adalah Tipe G Jadi versi Tertingginya dari Si Agia ini Di atas ini masih ada Dia ada yang Tipe GR nya Tapi kita Kita membahas Tipe G ini Karena Untuk yang tipe G ini Sudah cukup banyak Fiturnya Karena dari Segi eksteriornya Ini ada penambahan Penambahan Ini hoodie add-onnya Dan Untuk velgnya sendiri Di bagian samping Ini sudah menggunakan Velg yang Alloy Jadi satu warna Dia warnanya Warna silver Dengan ukuran profil band Di satu Di lima enam lima Di ring Di empat belas Warna putih Kita cocoknya pakai velg Warna bronze Di ukuran Ring lima belas Atau ring enam belas Itu pas banget Karena fiturnya Pasti lebih cakep Dan lebih keluar Si velgnya Kalau standarnya Si velg ini Dia masih Kedalam Dengan ete nya Ete besar Jadi makanya kedalam Dan Untuk sekarang Ring empat belas Ring empat belas Dengan satu Jari lapang Ini empat jari sempit Dan tiga jari lapang Kita pakai Ring lima belas Itu lebih padat Kelihatan lah guys Lebih enak Gitu tampilan Si mobil ini sendiri Nah Kalau dari segi bagian Bodinya lagi Ini yang gue bilang Tidak ada penambahan Action lampu Di bagian sini Jadi ada bagian Lampunya mengotak Saja Itu adalah perbedaannya Antara Agia dan Aila Dari sisi bagian belakang Kita berlali Ke bagian depan Ini terlihat Berbeda banget Dengan Seri sebelumnya ya Cup mesinnya Menurutnya lebih luas Dan lebih Ada tarikan-tarikan Tegas Dan lampunya Ini lampu yang Dalamnya warna hitam Dan Di smoke Hitam Dan Ini nih Garnish nya Ini berwarna krum Jadi grillnya Pemisahnya dari bagian belakang Ini seperti warna plastik Ini Ada lambang Garni menandakan Mobil sisi gisi Dari Toyota sendiri Tidak ada lips Tapi ada bodi Lihat on penambahan Di bagian Sisi Folk lampnya Jadi Perbedaannya itu guys Antara Agia dan Aila sendiri Nah kita lihat bagian Interior dari mobil ini Kita udah di bagian Interior dari mobil Agia ini sendiri Nah Kita baru masuk Sudah melihat perbedaan Dari segi joknya Kalau tadinya kan joknya itu Nyatu Nah sekarang sudah berbeda Nih Dia kepalanya bisa Naik turun Dan lebih meluk nih joknya sendiri Dan untuk setting Stasing dari Si joknya Ini Purnya terbaru dan Terkesan lebih sporty Ini mobil nih Nah Ada XM disini juga Yang Kasar Jadi kalau narok barang Kayak kecil-kecil Kayak koin tuh aman lah Menurut gue Dan ini juga Head ini bisa lo upgrade Menggunakan lebih besar Tapi sayangnya Dari kisi-kisi AC nya sendiri Belum bisa semburannya ke kaki Ataupun Berpindah Untuk kisi-kisinya Yang menariknya lagi Yang menariknya lagi Walaupun ini tipe R Dia udah bisa Tritonic Kickdown untuk bagian kiri Dan Untuk bagian atasnya nih Tekan kanan Udah bisa Yang Versi manualnya juga nih Sport atau manualnya Enak juga ya Lagi yang terbaru nih Nah Kalau bagian Untuk transmisinya Dia masih emetic biasa Tapi bisa tritonic Dan dia sudah Star stop engine Tidak menggunakan kunci Yang jadul lagi Dan kacanya sudah Elektrik Belum elektrik mirror Tapi sudah elektrik kacanya aja Dan untuk Bagian kanan Power window nya sudah auto Untuk bagian belakang Belum bisa Untuk autonya Untuk jaraknya sendiri Ini masih sejengkal gue lagi Dan ini Joknya Paten Kayak bisa ditinggi-tinggiin Masih standar Nah ini yang gue suka Dari Agia sendiri Dia joknya Bisa Tertidur Dan Luas banget Nah untuk Band sharep nya Di bagian sini Tapi dia beda versi Ini versi yang kaleng Dan ini Lu Gampang banget Tinggal naik turunnya aman Dan dia sebenarnya Ada batasan disini Jadi bisa Ada dua step Antara bawah dan atas Tapi lagi gak dipasang Nah Sayangnya dia belum dapat Untuk Redefogger nya Belum dapat nih Bagian belakang Jadi belum bisa Untuk menghilangin Mbun guys Nah dari Toyota Ini ada Agia Apakah si Grada Mari kita lihat Selanjutnya dari Booth Toyota Di kelas yang Sigi Si A Dan New Calia Ini Masih yang versi yang lama Belum versi yang terbaru Tapi ada pembaruan Dari segi eksteriornya nih Pertama kita lihat di bagian depan Segi eksteriornya ini Berubah di bagian grillnya Grillnya lebih Motak-motak di bagian tengahnya Dan warnanya ini warna Hitam yang mengkilat Arti yang glossy Dan sampai ke bagian Tengahnya Ini dia berwarna Seperti warna Black chrome guys Meskipun Lambang di tengahnya Warna chrome biasa Ini kalau cakepnya Warna sama nih Warna bedokrom juga Cakep nih burung Garudanya Dan untuk Headlamp nya Ini dia udah LED Tapi Lampu sen nya Dia masih menggunakan Lampu yang biasa Untuk lampu sen nya Dia juga masih menggunakan Buah lamp biasa Belum LED Untuk fog lampnya sendiri Ini Dia masih menggunakan Fog lamp yang biasa Atau warna Buah lamp biasa Kita ke bagian samping Dari mobil ini Masih sama Seperti yang sebelumnya Menggunakan ring 14 Dengan ukuran ban 17565 Ring 14 Kita upgrade di ring 15 Cakep pakai ukuran 185 50 Boleh banget nih Karena velg standard ini Kan kecil nih Biar mobilnya makin napak Makin enak di jalanan Lu saat-saat Semakin aman Terkendali Nah kalau dari Sigi samping Tidak ada perubahan Dari sisi bagian belakang Mobil ini diungkulkan Dengan bagasi yang cukup luas Jika Bangku ketiganya dilepas Jadi kalau misalkan Lu pengen ngangkat barang Lu lipat aja tuh Bangku ketiganya Muat barangnya Banyak banget Bisa lu ngangkat Kardus Yang besar Ataupun koper Yang ukuran Paling besarnya Guys Nah Dia sekarang ada pembatas nih Misalkan lu bawa barang Yang tidak ada kantongnya Karena kan zaman sekarang tuh Kantong plastik udah mulai Tidak dijual ya Jadi Lu bisa naruh barang disini Dan ini kalau dilipat tuh Gampang banget nih Ngelipatnya Gue tinggal tarik sini Udah bisa dilipat dah Ntar gue lipat dulu Eh mana sih dia Oh ini Nah Tuh Kalau dia dilipat Dia bisa ngangkut barang Banyak banget Jadi bisa tinggi segini nih Aman Yang gue suka lagi Dia udah tertutup nih Sampai sini-sini pilar Dan warna Dari internal warna hitam Jadi gak main dua warna lagi Tipe G ini udah bingung warna hitam Fabric nih Untuk bagian platformnya Dan lampu belakangnya Dia udah yang ada disini Ini seperti lampu Mata kucing aja Ini gak bisa keluarin lampu Untuk kucing aja nih Untuk wipernya juga Menurut gue Berguna banget Karena Dia ini lurus Jadi kalau airnya tuh Agak sedikit Sering ngisah Tidak landai Ini berguna banget Untuk wipernya Dan warna grillnya Ini kalau dibilang Terlihat krum Beda Ini warna black chrome Nah ini warna krum Gak Dan ada sensor parking Bagian bawah Sama seperti versi sebelumnya Kita lihat Dalam interior mobil ini Kita udah di Interior mobil Kalia Nah ini Nah ini masih sama Nah ini masih sama seperti sebelumnya Membedakannya Dia ada audio string switch Nih Yang head ini tuh bisa di Custom Nah untuk ini Transmisi yang otomatik Ya guys Nah Dan warnanya Ini gue bilang tadi nih Warna Fabric Di bagian atas Jadi lo gak usah Modifikasi interior Udah cakep banget nih Standar dari mobil ini nih Maupun dashboardnya Juga udah Cantik Warnanya juga Warna hitam Ada warna Seperti warna kecoklatan Yang boleh kita lihat nih Ini bukan warna hitam banget nih Kalau kita lihat langsung nih Warnanya agak kecoklatan nih Warna si Dashboardnya guys Dan ini sudah Airbag Kanan dan kiri Yang menariknya lagi sih Gue paling demen Naik Kalia Atau Sigra Itu sisi Mengamudinya itu nyaman Dan Ini yang menarik nih Rentangannya kayak Tarikan transmisi Hampir mirip kan Antara transmisinya nih Nah Ini sendiri Tidak ada perubahan Maupun ke bagian Dari sisi bangku belakang Tidak ada perubahan guys Di kelas LCG CD Toyota Ada Agia Dan Kalia nih guys Kalian pilih yang mana Kalau gue sih lebih demen Ke si Kalia ini ya Karena Dari Penumpangnya lebih banyak Transmisinya otomatik 1200cc Meskipun belum model terbaru Tapi dibawahnya masih nyaman banget Lebih jasat-jasat Dan Konstruksi bahan bakarnya Juga lumayan irit guys Oke di kelas LCG CD Gias 2023 kali ini Segitu dulu Jangan lupa di like Di subscribe Dan Jangan di skip-skip Gue sudah menurut diri Ingat pelok Ingat ASR Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax